Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavosuka Cita Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Kami siap mendengarkan firmanmu ya Tuhan Berkatilah kami, Rukudus tolong kami Agar dapat mengerti suara Tuhan Amin Bagian firman Tuhan Markus pasal 9 ayat 11 Sampai yang ke 13 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu mereka bertanya kepadanya Mengapa ahli ahli taurat berkata Bahwa Elia harus datang dahulu Jawab Yesus memang Elia akan datang dahulu Dan memulihkan segala sesuatu Hanya bagaimanakah dengan yang tertulis Mengenai anak manusia Bahwa ia akan banyak menderita Dan akan dihinakan Tetapi aku berkata kepadamu Memang Elia sudah datang Dan orang memperlakukan dia Menurut kehendak mereka Sesuai dengan yang tertulis Tentang dia Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Selama kita menjalani perjalanan hidup kita Kalau kita mau hidup kita berjalan Dengan penuh sukacita, damai sejahtera Kita mau kita mengalami hal-hal yang luar biasa Yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan kita Maka marilah kita belajar Untuk hidup menjalani hari-hari hidup kita Seperti apa yang difirmankan Tuhan bagi kita Yesus mau saudara dan saya Harus membangun seluruh kehidupan kita Terutama apa yang kita pikirkan Selaraskanlah pikiran kita Dengan pikirannya Tuhan Karena segala sesuatu yang telah ditulis Tentang anak manusia itu Kalau itu kita menyelaraskan pikiran kita Kesana Maka saya percaya Pasti kita akan mengerti kehendak Tuhan Kita akan hidup seperti apa maunya Tuhan Maka hidup kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera Belajar lewat kebenaran firman Tuhan Ketika Yesus mau agar Petrus, Jakobus, dan Yohanes Mereka memiliki pikiran yang selaras Dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus Maka Yesus selalu membawa mereka Untuk bagaimana mereka melihat Apa yang telah ditetapkan Allah Bagi Yesus Sehingga ketika mereka mengerti tentang Untuk apa Yesus datang ke bumi Untuk apa dia berkarya dalam kehidupannya Untuk apa dia mati di kayu salib Dan dia bangkit Maka semuanya itu Akan menjadi satu kehidupan Yang membawa sukacita Bagi setiap mereka Karena ketika mereka memiliki pikiran yang selaras Dengan apa yang telah ditulis Oleh Bapak bagi Yesus Maka Pasti mereka akan memiliki kehidupan yang sukacita Nah oleh karena itu Kita belajar melihat firman Tuhan Ketika Petrus, Jakobus, dan Yohanes berkata Mengapa Alia Litaurat berkata Bahwa Iliah harus datang dahulu Kita lihat disini Yesus tidak menjawab Seperti yang diinginkan oleh mereka Tetapi apa kata Yesus Memang Iliah akan datang dahulu Dan memulihkan segala sesuatu Hanya bagaimanakah Dengan yang ada tertulis Mengenai anak manusia Bahwa ia akan banyak menderita Dan akan dihinakan Artinya Yesus membawa mereka Untuk melihat siapa dia Siapa Yesus itu sendiri Untuk apa dia datang ke bumi Pastikan mereka harus mengerti Dan menangkap apa yang telah Allah tulis dalam kehidupan Kitabnya bagi setiap Kehidupan Petrus, Jakobus, dan Yohanes Nah ketika mereka memahami Apa yang telah difirmankan Tuhan itu Maka pasti mereka akan mengenal Siapa Yesus dan mereka Tidak akan pernah sulit lagi Untuk percaya kepada Yesus Nah inilah yang saya ingin mengajak Saudara lewat firman Tuhan Setiap saat kita mendengarkan firman Mari kita belajar untuk Menyelaraskan pikiran kita Dengan apa yang telah ditulis Tuhan Lewat siapa Yesus bagi kita Pastikan kita mengenal Yesus Dengan baik dan benar Di dalam seluruh kehidupan kita Kita menangkap apa yang telah Allah singkapkan bagi kita tentang siapa Yesus Baiklah itu kita selaraskan pikiran kita Dengan apa yang telah Allah singkapkan bagi kita Tentang siapa Yesus Saya percaya ketika itu tersingkap bagi hidup kita Maka ketika kita menjalani hari-hari hidup kita Percaya kita kepada Yesus Akan membuat hidup kita ada dalam sukacita Dan damai sejahtera Nah oleh karena itu saya ingin mengajak saudara Selaraskanlah pikiran saudara Dengan apa yang telah ditulis tentang Yesus Dimana saudara dan saya harus belajar Untuk mengenal dia Dengan baik dan benar dalam hidup kita Kalau kita mau hidup kita selalu mengalami sukacita Kita mau hidup kita selalu mengalami damai sejahtera Ya karena kita mengenal siapa dia Di dalam kehidupan kita Selaraskanlah pikiran kita Dengan pikirannya Kristus Karena itu yang dimau Nah oleh karena itu Pemisak lafus yang diberkati Tuhan Bagaimana supaya kita bisa menyalaraskan pikiran kita Dengan pikiran Kristus Belajarlah untuk terus membuka hatimu Dengan mendengarkan firman Karena hanya dengan mendengarkan firman Maka engkau akan mengerti kehendak Bapak Di dalam seluruh kehidupanmu Engkau akan mengerti untuk apa Yesus datang ke bumi Untuk apa dia mati di kayu salib Untuk apa dia bangkit Dan untuk apa dia naik duduk Di tata kerajaan Allah Bapak di surga Semua itu kalau tersingkap bagi kita Itu akan membuat perjalanan kehidupan kekristianan kita Tidak menjadi lemah Tapi akan semakin kuat Tuhan Yesus memberkati kita Firman yang jadi berkat bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Singkapkanlah firmanmu terus bagi kami Agar kami dapat menyalaraskan pikiran kami Untuk selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus Rauh Kudus tolong kami Mampukan kami Dalam mengerti apa kata firman Tuhan Amin Shalom Tuhan berkati kita semua